Dekan-dekan media yang saya hormati, seluruh kegiatan Bapak Presiden di Seoul baru saja selesai, yaitu terdiri dari pertemuan dengan para CEO, kemudian pertemuan terpisah dengan Hyundai dan LG, dan pertemuan bilateral dengan Presiden Yun yang merupakan inti dari pertemuan selama kunjungan Bapak Presiden ke Seoul, dan diakhiri dengan jamuan kenegaraan. Melengkapi apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dalam press briefing, joint press briefing, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini adalah pertama kali kedua Presiden bertemu sebelum beliau berdua sudah melakukan pembicaraan per telepon. Komitmen kedua Presiden sangatlah jelas untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Pada saat bertemu dengan para CEO, minat untuk melakukan perluasan dan investasi baru di Indonesia cukup besar. Pak Bahlil nanti akan menyampaikan beberapa komitmen investasi baru yang muncul dalam pertemuan CEO hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perdagangan kedua negara, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada bulan Januari sampai Mei tahun ini, Indonesia sudah memperoleh surplus lebih dari 500 juta USD. Dan kalau kita lihat angka-angka sebelumnya, selama ini kita mengalami defisit. Kemudian kalau kita lihat perdagangan 2021, angkanya sudah melebihi 18 miliar. Maka angka perdagangan sekali lagi mengalami peningkatan yang sangat tajam dibanding misalnya tahun sebelumnya 2020, yaitu di angka 13 miliar. Indonesia masih terus mendorong agar hambatan tarif dan non-tarif, terutama untuk produk pertanian Indonesia, dapat dihilangkan. Sementara itu, di bidang investasi Korea Selatan saat ini menduduki posisi ke-6. Tadi saya sudah sebutkan bahwa komitmen untuk penambahan investasi baru sangat jelas. Akan dijelaskan oleh Pak Menteri Investasi. Rekan-rekan, selain itu, isu yang terkait dengan kerjasama water treatment juga sedang banyak dilakukan antara dua negara, termasuk dalam pembangunan di IKN dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Pak Menteri PUPR akan menyampaikan detailnya nanti. Selain itu, di bidang ketenaga kerjaan, teman-teman, sebagai informasi terdapat lebih dari 28 ribu pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Ini adalah data yang kita ambil bulan Maret 2022. Sebagian besar pekerja pada sektor manufaktur dan perikanan. Kita melihat adanya peluang untuk semi dan skilled labor. Dan Indonesia mengusulkan kiranya MOU mengenai penempatan tenaga kerja yang dimiliki dua negara sejak tahun 2012 sudah waktunya ditinjau kembali. Antara lain dengan menambahkan sektor atau bidang pekerjaan yang dapat diisi. Sementara itu, kedua pemimpin tentunya juga melakukan diskusi mengenai beberapa isu kawasan internasional seperti isu denuklirisasi semenanjung Korea, isu Myanmar, dan lain-lain. Presiden juga telah menyampaikan secara langsung undangan kepada Presiden Yun untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Tahun depan tentunya kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan akan lebih intensif dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Dari saya sebagai penutup dan dengan selesainya kunjungan Presiden ketiga negara yaitu ke RRT Jepang dan Korea Selatan, beberapa hal yang dapat kita ambil. Pertama, kunjungan ini telah berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi. Pendekatan kerjasama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerjasama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari tiga negara tersebut terhadap stabilitas politik pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat. Kedua, di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas dan upaya kontenmen, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerjasama konkret dengan negara-negara dunia. Upaya ini akan terus dilakukan. Dan dalam setiap pertemuan, para pemimpin memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dan permasalahan global. Ketiga, kunjungan ini tentunya akan memperkuat dukungan bagi Presidensi Indonesia terutama semua persiapan yang terkait dengan KTT G20. Keempat, mempertimbangkan posisi strategis ketiga negara tersebut dalam hubungan dengan ASEAN dan mengingat Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, maka kunjungan ini juga sangat bermanfaat bagi persiapan keketuaan Indonesia tahun depan. Presiden dalam pertemuan-pertemuan mengatakan bahwa Indonesia ingin tetap memperkuat, terus memperkuat ASEAN, menjadikan ASEAN tetap relevan dan matters tidak saja bagi masyarakat ASEAN, namun juga bagi dunia. Dan setelah jamuan makan malam kenegaraan, Bapak Presiden, Ibu Negara bersama delegasi terbatas akan langsung bertolak menuju Jakarta dan insya Allah akan tiba di Jakarta 29 Juli dini hari. Sekian teman-teman, update terakhir dari kami dan insya Allah kita ketemu di Jakarta. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.